Setibanya di kantor Bupati Dompu sekitar pukul 8.25 Wita, PLT Gubernur Habib Ismail beserta rombongan di Sambut Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu Mohib Budin dan Satuan Organisasi Perangkat Daerah atau SOPD setempat. Pada kesempatan tersebut, PLT Gubernur Kalteng mendengarkan pemaparan program pengembangan pertanian jagung dan peternakan yang disampaikan oleh Sekedak Kabupaten Dompu Mohib Budin. Dalam sebutannya, PLT Gubernur Kalteng Habib Ismail bin Yahya mengatakan bahwa pihaknya ingin mengetahui bagaimana intervensi pemerintah dalam pengelolaan pertanian termasuk pengembangan pertanian dan peternakan, serta teknik tertentu yang diaplikasikan di Kabupaten Dompu. Seusai acara silaturahmi di pendopo Kabupaten Dompu, PLT Gubernur dan rombongan meninjau lokasi kelompok tani ternak Kelurahan Kandai 1 Kabupaten Dompu. Selain itu, PLT Gubernur Kalteng dan rombongan juga dijadwalkan untuk meninjau lokasi PT Segar di Desa Tekasire, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, dan meninjau lokasi Bendungan Tanju di Desa Tanju, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu. Selanjutnya, pada hari kedua, PLT Gubernur Kalteng dan rombongan menghadiri acara silaturahmi bersama PJS Bupati Bima, Muhammad Husni, dan SOPD setempat di kantor Bupati Bima dalam acara mendengarkan peparan potensi pertanian dan peternakan di Kabupaten Bima yang disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Bima. Dalam kunjungan kerja kali ini, PLT Gubernur Kalteng Habib Said Ismail bin Yahya didampingi oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Pertanakan Kalteng Sunarti, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aster Bonawati, serta PLT Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah Said Salim. Dari Palangkaraya, Tim Liputan Batara TV mengabarkan.